Penggemar kripto, Micah, baru-baru ini menunjukkan perbedaan harga untuk XRP antara dua bursa utama, Coinbase dan Uphold. Menurut Micah, harga XRP di Coinbase lebih tinggi 2 sen dibandingkan di Uphold. Observasi ini menarik perhatian para pedagang kripto, memicu minat pada peluang arbitrase potensial. Di Coinbase, harga XRP tercatat pada 0,52 dolar, menunjukkan penurunan ringan selama 24 jam terakhir. Harga berfluksuasi sepanjang hari, Mankapai Pankaknya D0, 52 dolar dan Turwin Ku0, 51 dolar. Sebaliknya, harga di Uphold adalah 0,5077 dolar, mencerminkan penurunan lebih signifikan sebesar 2,03 persen. Harga Tertinggi Yong Turketat di Uphold Atlas 0, 5200 dolar, sedangkan harga Terenda Atlas 0, 5054 dolar. Perbedaan ini mendorong para ahli pasar untuk mengeksplorasi penyebab yang mendasarinya. Peneliti kripto, Deren, menanggapi postingan Micah, menjelaskan bahwa Uphold biasanya menggabungkan harga dari beberapa bursa. Metode ini menggabungkan informasi harga dari berbagai sumber, menghasilkan harga 0,5077 dolar untuk XRP. Penggabungan ini cenderung memberikan pandangan pasar yang lebih komprehensif, mempertimbangkan berbagai faktor dan fluktuasi. Di sisi lain, Coinbase mengandalkan bursa internal dan basis penggunanya untuk menentukan harga, yang mengarah pada pendekatan harga yang kurang beragam. Ekosistem Coinbase yang terbatas berarti bahwa harga-harganya dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan dan volume di dalam platformnya. Deren juga menyebutkan bahwa premi harga di Coinbase bisa disebabkan oleh keterbatasan aksesibilitas untuk warga Amerika Serikat, yang mempengaruhi dinamika penawaran dan permintaan. Sebagai contoh, pada tahun 2021 Coinbase menghentikan perdagangan XRP di New York menyusul gugatan SEC terhadap Ripple, yang mengklaim XRP adalah sekuritas yang tidak terdaftar. Setelah keputusan pengadilan pada bulan Juli yang mengklarifikasi bahwa XRP bukan sekuritas, Coinbase dan bursa Amerika Serikat lainnya kembali mendaftarkan mata uang kripto tersebut. Namun, perdagangan di New York tetap ditangguhkan hingga pembaruan terbaru karena regulasi ketat yang mempengaruhi keseimbangan penawaran dan permintaan. Saat ini, XRP diperdagangkan di sekitar 0,51 dolar. Meskipun harganya stagnan, para analis tetap optimis. Laporan menyoroti sinyal bulis untuk XRP menyarankan potensi kenaikan harga yang dapat melipat gandakan nilainya hingga 360 kali berpotensi mencapai 200 dolar. Para ahli yang berbeda telah menetapkan target harga yang bervariasi. EGRAG memprediksi valuasi sebesar 66 dolar mengantisipasi gelombang impulsif yang akan datang, sementara kripto bull membayangkan lonjakan dramatis hingga 154 dolar. Saat ini, XRP diperdagangkan pada 0,5178 dolar, mencerminkan peningkatan sebesar 0,13 persen selama 24 jam terakhir. Kapitalisasi pasar juga tumbuh, kini mencapai 28,7 miliar dolar. Selain itu, volume perdagangan 24 jam melonjak sebesar 65,62 persen, mencapai 923 juta dolar. Jadi seperti itu update kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.